2 Petrus Pasal 1 Salam dari Simon Petrus Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Kristus Yesus, kepada saudara-saudara seiman yang memiliki keyakinan kepada Allah seperti yang kami miliki. Kita memiliki keyakinan itu karena kebenaran dari Allah kita dan juru selamat kita, Kristus Yesus. Semoga Allah melimpahkan anugerah dan damai dalam pengenalanmu akan Allah dan Yesus, Tuhan kita. Lebih giatlah sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Dengan kuasanya, Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan agar kita dapat hidup dengan saleh. Kita menerimanya karena kita mengenal Dia yang telah memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikannya. Dengan begitu, Ia juga memberikan kepada kita janji-janji yang sangat besar dan berharga, supaya kamu dapat mengambil bagian dalam sifat-sifat Allah sehingga kamu dapat terlepas dari keinginan jahat duniawi yang merusak. Karena kamu telah menerima berkat-berkat itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menambah imanmu dengan kebaikan dan kebaikanmu dengan pengetahuan. Kamu juga harus menambah pengetahuan dengan penguasaan diri dan penguasaan diri dengan ketabahan. Dan dalam ketabahanmu, tambahkan kesalahan. Dalam kesalahan, tambahkan keramahan kepada saudara-saudara seimanmu. Dan dalam keramahan kepada saudara-saudara seimanmu, tambahkan kasih. Jika kamu mempunyai semuanya itu dan semakin bertumbuh, kamu pasti akan berguna untuk Allah. Kamu akan menghasilkan buah-buah yang pasti akan membuatmu semakin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, orang yang tidak memiliki hal-hal itu akan menjadi buta atau tidak bisa melihat dengan jelas. Ia lupa bahwa Yesus Kristus telah menebus dosa-dosanya yang lalu. Jadi, saudara-saudaraku, berusahalah untuk lebih giat lagi menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah. Jika kamu melakukan semua hal ini, kamu tidak akan pernah jatuh. Dengan jalan itu, dengan gembira, kamu akan disambut masuk ke dalam kerajaan yang abadi, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kamu sudah mengetahui semua hal ini dan berpegang teguh di dalam kebenaran yang telah kamu terima. Tetapi, aku akan selalu siap mengingatkanmu lagi. Selama aku masih hidup, sudah menjadi kewajibanku untuk selalu mengingatkanmu tentang hal ini. Tuhan kita, Yesus Kristus, telah memberi petunjuk dengan jelas bahwa tidak lama lagi aku akan meninggalkan tubuhku yang fana ini. Karena itu, aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk menolong kamu agar kamu selalu ingat semua ini, bahkan setelah aku pergi. Kami telah memberitahukan kepadamu tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu bukan cerita dongeng yang dibuat dengan kepandaian manusia, karena kami sendiri telah menjadi saksi akan kebesarannya. Yesus telah menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak ketika terdengar suara dari Allah yang maha mulia berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kami sendiri juga mendengar suara yang datang dari surga ketika kami bersama dengan Yesus di atas gunung suci. Jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh perkataan para nabi, kita akan menjadi lebih yakin lagi. Sebab kata-kata mereka seperti lampu yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang pagi menerangi hatimu. Dan lebih dari itu, kamu harus mengerti bahwa tidak ada nubuat di dalam kitab suci yang berasal dari pengertian nabi itu sendiri. Tidak pernah nubuat datang dari keinginan manusia, melainkan dari roh kudus yang menggerakkan orang-orang untuk berbicara atas nama Allah. Terima kasih telah menonton!